Artinya saya mengatakan seperti ini Semestinya kemajuan zaman ini Jangan terlampau dikejar Tapi yang kita kejar semestinya Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Leluhur yang kita maksud ya Sebelum kita terlahirkan Tentu ada kakek Ada bapak, ada kakek, ada nenek Ada buyut, ada canggah Ada udeg-udeg, ada wareng, kantung siwur Lansak, piturutipun Atau dan seterusnya Lah dari yang belum sempurna persis Atau sudah sempurna Makin kita sempurnakan Lah untuk apa kesempurnaan itu Sudahkah bapak dan ibu kita Kakek dan nenek kita itu sempurna Itu bisa kita baca sebenarnya Dari perilaku beliau-beliau ketika di dunia Mungkin masih banyak kekurangan Walaupun tentu ada kelebihan lah Yang termasuk hajatnya Leluhur Nusantara itu Dari zaman A sampai Z Adalah tetap satu Dari zaman A sampai Z Adalah tetap satu Yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama Sesuai ukurannya Saya yakin konsep kesejahteraan bersama Sesuai ukurannya pun Baru saya lantungkan melalui Kata-kata yang saya dapat Dari titah langit Yang saya sampaikan ke Semua yang mau saya sampaikan Artinya Banyak orang yang mendengarkan Namun Kurang ngepasi Juga banyak lah Intinya kita semua itu Membawa hajatnya Leluhur Nusantara Sesungguhnya Leluhur-leluhur kita semua Mau tidak mau Manakala kita tidak mau Membawa hajatnya leluhur Niscaya kita Kalau kata Pak Kayaib Bukan Termasuk anak yang soleh Atau bukan Termasuk anak yang pisau Mendem Jero Junjung duhur Asmanipun Leluhur Atau nama Daripada Leluhur lah Ini perlu saya ulas Karena Memang pada Prinsipnya Seluruh manusia Di muka bumi ini Sesungguhnya Sedang melanjutkan Hajat-hajatnya Leluhurnya Ya Kita Membawa Kewajiban yang Tidak ringan Dan tidak enteng Dan tentunya Kita selalu Senantiasa Melakoni Secara terus-menerus Yang saya maksud Adalah melakoni Demi kesempurnaan Leluhur kita Laksana Kesempurnaan Bung Karno Ketika Membawa Hajat-hajatnya Leluhur Dari seratus Sekian kerajaan Yang ingin merdeka Dari Tengkeraman Kolonial Belanda Pada saat itu Saya akan Mengurekan sedikit Ya Yang bahwasannya Ada hal Yang patut Saya sampaikan Sesuai dengan Pelaku Lampah saya Yang saya Lakoni Saat ini Ada kemungkinan Ada kemungkinan Bahwa Dunia sekarang Kalau istilah Banyumas itu Sedang kontok-kontokan Kontok-kontokan Yang termasud itu Adalah Berebut Bayangan Artinya Mengejar asap Tanpa Membuat Api Lebih jauh Ya Mengejar asap Tanpa Mau Mengetahui Asalnya Api Yang lebih Mendalam Ini pokok Artinya Begini Semua Bangsa-bangsa Di dunia Sekarang Karena Dari konsep Yang ada Negara adidaya Ada negara Adikkuasa Semua Sekarang Negara ini Sedang mengejar Menjadi Negara Maju Konsep Negara Maju Ini Tentunya Sudah Mamrah Mamrah Artinya Mamrah Mamrah Sudah Terdengar Di seluruh Dunia Bahwasannya Ada Kategorisasi Atau Klasifikasi Ini Negara Maju Di Asia Saja Negara Maju Kalau Enggak Keliru Baru Jepang Dan Singapura Kalau Enggak Keliru Lalu Negara Indonesia Adalah Negara Yang Berkembang Lalu Negara Maju Berikutnya Yang Pokok Itu Adalah Amerika Dan Cina Sekarang Kalau Enggak Keliru Demikian Ini Yang Saya Urekan Bahwa Sedikit Banyaknya Bangsa Ini Seluruh Manusia Ini Bangsa Bangsa Di Dunia Ini Telah Terkelabui Mungkin Atau Telah Tercetak Oleh Bayangan Menjadi Negara Maju Yang Ekonominya Maju Alutsita Maju Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ini Yang Saya Gambarkan Nantinya Adalah Kaitannya Dengan Laku Lampas Saya Cumpu Manik Astagina Cumpu Manik Astagina Yang Termaksud Cumpu Manik Astagina Ini Adalah Keindahan Kahyangan Yang Termasuk Yang Termasukkan Dalam Satu Pusaka Oleh Betara Surya Yang Disebut Cumpu Manik Astagina Cumpu Manik Astagina Ini Pernah Dimiliki Di Bumi Oleh Indradi Indradi Atau Dewi Windradi Ini Windradi Ada Yang Mengatakan Windradi Ada Yang Mengatakan Windradi Monggo Sajalah Dewi Windradi Adalah Putra Betara Surya Yang Konon Ceritanya Ditugaskan Untuk Turun Ke Bumi Dan Lalu Manakala Kamu Ingin Melihat Keindahan Kayangan Bukalah Cumpu Manik Astagina Ini Karena Mengapa Dulu Dewi Dewi Windradi Ini Bidadari Dan Lalu Disuruh Untuk Turun Ke Bumi Tentunya Kadang Kadang Rindu Kepada Kayangan Maka Oleh Bapaknya Bedara Surya Dibawakan Keindahan Kayangan Ini Dirangkum Atau Dikumpulkan Dimasukkan Ke pusaka Namanya Cupumanik Astagina Lalu Dibawa Turun oleh Dewi Windradi Dewi Windradi Ini Punya Suami Namanya Resiga Utama Inilah Keindahan Kayangan Yang Saya Maksud Adalah Bayangan Ya Bayangan Keindahan Kemajuan Dunia Ini Yang Sekarang Didominasi Oleh Amerika Dan Cina Menurut Saya Dan Lalu Negara Asia Ini Negara Negara Di Asia Itu Saling Mengejar Untuk Menjadi Negara Maju Cupumanik Astagina Ini Yang Saya Gambarkan Menjadi Negara Maju Jadi Bayangan Kita Semua Baik Rakyat Maupun Pejabatnya Membayangkan Menjadi Negara Maju Tidak Cuma Indonesia Yang Saya Maksud Seasia Bahkan Sedunia Membayangkan Memiliki Cupumanik Astagina Saya Akan Menceritakan Ending Atau Keberakhiran Daripada Cupumanik Astagina Ini Setelah Dipegang Oleh Dewi Windradi Ini Lalu Mana Ada Pesan Dari Berdara Surya Mana Kala Akan Membuka Keindahan Kayangan Ini Jangan Sampai Ketahuan Orang Lain Namun Dewi Windradi Ini Atas Perkawinan Dengan Resiga Utama Punya Anak Tiga Yaitu Guarso Guarsi Dan Lalu Dewi Anjani Jadi Resiga Utama Ini Punya Anak Tiga Guarso Guarsi Dan Dewi Anjani Lalu Dewi Windradi Ini Menyerahkan Cupumanik Astagina Karena Ini Merupakan Hal Yang Belum Pernah Diketahui Oleh Titah Bumi Keindahan Kayangan Maka Diberikan Kepada Putri Kesayangannya Dewi Anjani Ketika Satu Saat Dewi Anjani Juga Dipesan Jangan Sampai Ketahuan Orang Lain Dalam Membuka Ini Artinya Saya Mengatakan Seperti Ini Semestinya Kemajuan Zaman Ini Jangan Terlampau Dikejar Tapi Yang Kita Kejar Semestinya Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Masyarakat Saya Mengatakan Bahwasannya Mengejarnya Itu Nilai Kesejahteraan Bangsa Bangsa Dan Nilai Kebahagiaan Bangsa Bangsa Di Dunia Kebahagiaan Yang Lahirkan Batin Bukan Mengejar Kemajuannya Nah Sekarang Cupu Manik Astagina Saya Gambarkan Kemajuan Zaman Yang Dikejar Oleh Bangsa Bangsa Di Dunia Nah Endingnya Ending Daripada Cupu Manik Astagina Ini Ketika Dibuka Akan Menghancurkan Daripada Keturunan Dari Resiga Utama Resiga Utama Yang Intinya Guarso Dan Guarsi Lalu Dewi Anjani Semua Menjadi Gerah Semua Menjadi Gerah Dan Lalu Disuruhnya Bertapa Untuk Bersuci Kaitannya Dengan Dengan Saya Mengatakan Bahwa Tahun 2024 Dimungkinkan Petaka Laksana Berebut Cupu Manik Astagina Intinya Cupu Manik Astagina Keindahan Atau Kemajuan Dunia Ini Saling Mengejar Dan Lalu Cupu Manik Astagina Karena Buat Perebutan Akhirnya Dilempar Dan Jatuh Di Hutan Dan Jadi Telaga Jadi Telaga Itu Dua Namanya Telaga Madirda Kalau Enggak Keliru Telaga Madirda Itu Atau Madirda Ini Akhirnya Dunia Menjadi Dua Terbelah Terbelahnya Dunia Menjadi Dua Inilah Yang Menyebabkan Manusia Mohon Maaf Laksana Menjadi Gerah Dan Harus Menyucikan Diri Menyucikan Diri Dalam Arti Nanti Akan Kembali Kesadarannya Setelah Dunia Itu Terjadi Campuh Laksana Berebut Cupu Manik Astagina Oleh Keturunan Resiga Utama Artinya Resiga Utama Ini Punya Keturunan Yang Mana Berebut Cupu Manik Astagina Dan Lalu Akan Membelah Menjadi Telaga Dan Lalu Akan Mensadarkan Manusia Yang Saya Maksud Petaka Cupu Manik Astagina Ini Sekali Lagi Petaka Cupu Manik Astagina Ini Adalah Saling Berebut Negara Maju Lalu Bayangan Dunia Yang Berlebihan Lalu Keindahan Dunia Yang Berlebihan Dan Nanti Manusia Akan Berubah Dari Sifat Manusia Akan Menjadi Sifat Kerah Karena Perebutan Itu Saya Dalam hal Ini Untuk Menyampaikan Kepada Kalayak Agar Kita Jangan Sampai Ikut Berebut Seperti Petaka Cupu Manik Astagina Tapi Kejarlah Kepada Kejahteraan Dan Kebahagiaan Seluruh Bangsa Bangsa Di Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Yang Menumbuhkan Kesejahteraan Bersama Sesuai Ukurannya Jangan Berebut Menjadi Negara Maju Yang Akhirnya Kita Akan Mendapat Petaka Laksana Berebut Cupu Manik Astagina Saya rasa demikian Terima kasih Terima kasih